Hua Sengzhan duduk dengan menyilangkan kaki. Li Qingshan berdiri di belakangnya, menekankan tangannya ke bahunya. Sosok penyuruh dan burung phoenix bergantian, terkadang diam dan dalam, terkadang cemerlang, menerangi bagian belakang gunung Great Buddha. Hua Sengzhan tiba-tiba merasa seperti tenggelam ke kedalaman laut. Pikirannya sangat damai, menghindari semua rasa sakit dan bencana. Pengaruh benih iblis yang tersisa telah menjadi lemah dan acuh-ta'acuh seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, dia membubung ke langit, langsung ke awan, dipenuhi keinginan untuk hidup abadi. Api yang sangat panas namun tidak berbahaya muncul dari hatinya. Saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, semua jenis luka disembuhkan. Biksu yang tidak marah, Gu Yanying, dan Duo Ge mengawasi di sekitar. Mereka semua takjub di dalam. Mata Li Qingshan sedalam dan senyap seperti kedalaman laut. Sikapnya mulia dan tidak dapat didekati, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda, atau dengan kata lain, seorang, dewa. Burung Phoenix dan Kura-Kura Roh semuanya adalah dewa alam, yang sepenuhnya menghilangkan dunia biasa. Mereka menghadirkan bentuk kehidupan yang sangat berbeda dari manusia dan daemon biasa. Jika bukan karena gangguan dari kesadaran iblis yang dalam, dia seharusnya menjadi seperti ini. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dalam hati. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa memiliki kesadaran iblis bukanlah hal yang buruk. Paling tidak, itu akan membuatnya tampak lebih manusiawi. Meskipun semua kultifator mengejar kata, tidak manusiawi, sepanjang hidup mereka, mau tak mau mereka merasa enggan untuk berpisah dengan kata, manusia, sebelum mereka benar-benar menjadi abadi atau Buddha. Lambat laun, air yang sunyi dan api yang membara menyatu. Saat Li Qingshan merawat luka Hua Sengshan, dia juga melatih berbagai kekuatannya. Metode penindasan laut penyuruh memiliki efek luar biasa dalam menstabilkan jiwa, tetapi jika dia hanya menggunakan kekuatan ini, emosi Hua Sengshan pasti akan berubah drastis. Dia bahkan mungkin akan tersesat di, laut dalam, selamanya, seperti bagaimana kekuatan akhir kehancuran mempengaruhi Gong Yuan. Sebagai hasilnya, dia menggunakan kitab suci Nirvana Phoenix untuk menetralisirnya, menstimulasi gerahnya yang meningkat sehingga dia bisa melepaskan diri dari, laut dalam, dan menyembuhkan luka-lukanya pada saat yang bersamaan. Persis seperti itu, tiga hari tiga malam berlalu. Li Qingshan menghela nafas dan menarik kembali tangannya. Dia benar-benar membiasakan dirinya dengan kekuatan baru, membangun fondasi untuk menembus lapisan kelima kitab suci Nirvana Phoenix. Hua Sengshan perlahan membuka matanya juga. Pada awalnya, dia agak tersesat, seolah-olah dia terbelah menjadi dua. Yang satu sedang tidur di laut dalam, sementara yang lain melayang di angkasa. Hanya setelah beberapa saat barulah kedua perspektif tersebut secara bertahap tumpang tindih, kembali ke visi Hua Chengshan. Namun, ia memperoleh pemahaman baru tentang dunia. Meskipun kultifasinya tidak segera pulih, pikirannya menjadi tenang dan jernih, dan tubuhnya penuh vitalitas. Dengan ini sebagai fondasinya, memulihkan kultifasinya hanya masalah waktu, dan dia akan mampu mencapai level berikutnya. Dipengaruhi oleh atribut ilahi dari burung Phoenix dan Kura-Kura Roh, dia memiliki sifat dunia lain meskipun ketampanannya luar biasa. Dia bisa menggoda wanita manapun, tapi dia tetap pengecualian. Hua kecil, bagaimana caranya? Gu Yanying, Hua, Tian, Dia. Bagaimana aku bisa salah jika aku mengambil tindakan? Namun, Li Qingshan masih terkejut dengan perubahan Hua Sengshan. Bagaimanapun juga, meskipun nama keluarga dewa dari burung Phoenix dan Kura-Kura Roh saling bertentangan, mereka tetaplah nama keluarga dewa. Tidak ada setan lembu atau setan harimau yang bisa menyeimbangkannya. Aku belum pernah merasa sebaik ini. Kingshan, duniamu bahkan lebih menakjubkan dari yang kubayangkan. Hua Sengshan berbalik dan tersenyum. Sebenarnya, ini bukan bagian yang paling menarik. Li Qingshan santai dan mencibir. Ekspresinya sudah kembali normal. Matanya hitam dan cerah, tapi tidak tampak dalam. Sikapnya juga tidak lagi mulia. Apakah begitu? Hua Sengshan agak penasaran. Namun, sebaiknya kamu tidak mencoba bagian lainnya. Li Qingshan menepuk pundaknya. Tidak peduli seberapa besar pengaruh nama keluarga dewa, itu tidak terlalu buruk. Namun, nama keluarga iblis itu berbeda. Entah itu keras kepala, keras kepala, atau haus darah, tidak ada satupun yang merupakan kata-kata yang baik. Hua Sengshan membungkuk dan berterima kasih padanya. Li Qingshan memegangi lengannya. Omong-omong, aku juga belum sempat mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak menyelamatkanku saat itu, bahkan mengungkap identitasmu, aku pasti sudah mati sejak lama. Apa yang aku katakan di aula besar telah membuatku menyesal. Jika kamu menolak menerimanya, aku benar-benar menang. Aku tidak bisa berhenti khawatir. Itu hanya pengaruh benih iblis. Apa yang perlu disesali, Li Qingshan tidak yakin. Pertumbuhan benih iblis juga karena pikiran jahatku. Hua Sengshan menggelengkan kepalanya. Iya, jika kamu bisa berpikir seperti itu, maka kamu tidak takut jatuh ke jalan iblis lagi. Satu pemikiran tentang agama Buddha dan setan-setan. Jika Anda seorang beku terkemuka yang memiliki kebajikan besar, pikiran jahat Anda tidak akan berkembang. Sekalipun ada benih iblis di hatimu, lambat laun benih itu akan layu. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat cerdas, jadi mengapa Anda tidak mencukur rambut Anda dan menjadi biksu? Anda dapat bergabung dengan biara candefa naga saya. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba berkata, Ini, Hua Sengshan sedikit terkejut. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan yang tidak marah, tapi aku sudah memulai jalur pedang, jadi aku akan lulus. Oh iya, mau ngomong soal jalur pedang, aku akan memberikan ini padamu juga. Li Qingshan menekankan tangannya ke kepala Hua Sengshan dan meneruskan berbagai variasi kitab suci pedang langit dan bumi kepadanya. Baru setelah beberapa saat Hua Sengshan kembali sadar dari berbagai variasi gaya pedang, namun dia masih merasa kepalanya terbelah. Dia tersenyum pahit, Tidak bisakah kamu setidaknya memberiku waktu untuk mempersiapkan diri? Haha, siapa yang takut tersedak saat makan makanan enak? Mengenai kultivasi Anda, saya pikir yang terbaik adalah Anda memulihkannya sendiri. Tentu saja, bisakah kamu mengantarku lagi? Di mana? Prefektur Clear River. Sekarang bukan saat yang tepat. Raja Belalang yang melonjak telah mengumpulkan semua serangga di sana. Ini pemandangan yang menakutkan. Pada saat ini, Li Qingshan mengawasi Prefektur Clear River dengan klonnya, melindungi Ru Xin saat dia terus menyebarkan wabah di antara serangga. Namun, cara ini tidak se-efektif melawan Belalang biasa. Di bawah kendali Daemon Ki yang kuat, segerombolan serangga yang menutupi langit berkumpul sebagai satu kesatuan. Itu seperti awan gelap yang tidak pernah menyebar sepanjang tahun, menghasilkan suara ritmis yang memekatkan telinga seperti guntur yang tak berujung. Di bawah pengaruh wabah, puluhan ribu belalang mati setiap saat. Bahkan mereka terus-menerus melahap satu sama lain untuk mempertahankan eksistensinya. Namun, dibandingkan dengan jumlah mereka yang sangat besar, itu bukanlah suatu kerugian sama sekali. Bahkan Li Qingshan, yang terbiasa melihat benda besar, merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyukai tekad Soaring Lokas King. Justru karena inilah aku harus kembali. Seluruh keluarga ku ada di sana. Oh benar, Qiongzi, dia masih menunggumu. Aku tahu, sudah waktunya aku kembali. Li Qingshan mengangguk. Kingshan, semuanya terserah padamu, kata Biksu yang tidak marah itu. Serahkan padaku, Li Qingshan berkata dengan percaya diri. Tuan, kamu juga harus berhati-hati. Kebencian Raja Belalang yang melonjak terhadapmu mungkin tidak kalah dengan Raja Roh Jangkrik Emas. Mungkin dia sudah berkolusi dengan wilayah iblis dalam upaya untuk menghancurkan Allah penindas iblis. Mengenakan seperti itu unjuk kekuatan besar berapapun harganya mungkin hanya sekedar pengali perhatian. Keberadaan master besar sekolah pertanian masih belum diketahui hingga saat ini. Ini agak aneh, kata Gu Yanying. Terima kasih atas peringatanmu, Komandan Gu. Aku juga mempunyai kekhawatiran yang sama, jadi aku sudah melaporkannya kepada kakak senior kepala biara. Sebelum semuanya beres, aku tidak akan pernah mengambil satu langkahpun dari Gunung Grid Buddha. Jika Soaring Lokas King cukup berani untuk datang sendiri, dia juga tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal pada Biksu yang tidak marah itu. Li Qingshan dan Hua Sengzhan bergegas ke prefektur Clear River, sementara Gu Yanying kembali ke pavilion tepi air mendengarkan angin. Dia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran ini. Li Qingshan tiba di kediaman Han Qiong Xi, tetapi dia tidak melihat jejak Han Qiong Xi. Yang dia lihat hanyalah sebuah surat di atas meja. Saat membukanya, hanya ada satu kalimat di kertas putih. Kamu bajingan Li Qingshan, aku tidak akan menunggu lagi. 1102 Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit, dan ujung hidungnya bergerak-gerak lembut. Aroma familiar memenuhi paru-parunya, dan gambaran yang terbentuk dari bau tersebut muncul di hadapannya. Itu termasuk sosoknya, hanya saja sangat samar. Samar-samar, dia melihat wanita itu ragu-ragu beberapa kali di depan meja sebelum menuliskan kalimat itu. Setelah itu, dia berjalan keluar pintu dan menghilang ke dalam tempat tinggal, tapi dia meninggalkan jejak aura yang panjang di belakangnya. Akibatnya, dia tersenyum dan mengejarnya. Han Qiong Xi berdiri di atas gedung, memegangi pagar dengan kedua tangannya saat dia memandangi seluruh perkebunan Han. Para anggota klan sedang mengemasi barang-barang mereka. Bahkan orang yang paling banyak terdiri dari mereka pun akan agak terburu-buru. Tidak seorang pun yang secara pribadi menyaksikan pemandangan mengerikan dari segerombolan serangga itu bisa tetap tidak takut. Mungkin dia bisa dianggap pengecualian, tapi itu bukan karena keberanian. Sebaliknya, itu karena pikirannya dipenuhi oleh banyak pemikiran. Angin panas mengacak-acak pakaian merahnya. Waktu telah meninggalkan bekas di wajahnya, membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya kebijaksanaan, yang membuat seluruh sikapnya mengalami sedikit perubahan. Kiong Zee, waktunya berangkat. Suara Han Anjun terdengar dari belakang. Kami benar-benar lemah. Han Kiong Zee menghela nafas. Soaring Lokasking mengumpulkan segerombolan serangga, tapi tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, ia menyebarkan sebagian besar serangga ke dalam gua bawah tanah yang padat seperti jaring laba-laba. Menurut pengetahuannya, ia sedang mencari jejak Raja Roh Jangkrik Emas. Namun, berbagai klan semuanya bersiap untuk migrasi besar-besaran. Mereka terburu-buru meninggalkan prefektur Clear River, seperti anak-anak yang ketakutan oleh bayangan. Musuh sangat kuat, jadi kita harus mengambil inisiatif untuk mundur dan menghemat kekuatan kita. Han Anjun berhenti. Kami akan kembali. Kami akan menjadi lebih kuat. Aku pasti terlihat sangat bodoh saat itu. Aku tahu kita tidak berada di jalur yang sama, tapi aku tidak pernah mengira jalan kita akan begitu berbeda. Namun, aku tidak menyesalinya. Han Kiong Zee melompat dari gedung tinggi. Rambut panjangnya tergerai saat dia mendarat dengan anggun di tanah. Dia berpikir dalam hati, sekalipun aku menjadi lebih kuat dan kembali, segalanya akan tetap sama, tetapi orang-orang akan berbeda. Anggota klan Han semuanya berkumpul di tempat latihan. Sebuah kapal Soaring Dragon berlabuh di sana. Han Tee saat ini sedang mengatur menaiki kapal. Han Anjun dan Han Kiong Zee tiba di tempat latihan bersama. Para anggota klan menghentikan langkah mereka dan memberi hormat. Bahkan anak-anak yang baru belajar berjalan pun memberi hormat militer. Han Kiong Zee menepuk bahu Han Tee dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu benar-benar memiliki kedudukan sebagai seorang patriark sekarang. Apakah kamu siap juga? Wajah Han Tee masih dingin, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Tentu saja, belum. Han Kiong Zee tersenyum. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Ayo lanjutkan dan berangkat secepatnya jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Bisakah kamu mengajakku? Sebuah suara datang dari cakrawala. Hati Han Kiong Zee bergetar. Dia mendongat dan melihat titik hitam mendekat dengan cepat. Itu merobek udara. Dalam sekejap mata, sosok yang dia rindukan siang dan malam telah tiba di hadapannya. Melihat wajah tersenyum yang familiar itu, dia terdiam sesaat. Li King San. Nama ini tidak hanya keluar dari mulut Han Anjun, tetapi juga muncul di hati para anggota klan Han. Ini adalah keajaiban luar biasa dari prefektur Clear River. Ini adalah calon menantu laki-laki nona Han yang pertama, dan dia baru saja menunjukkan kekuatan dan identitas yang menakjubkan di Gunung Grid Buddha. Mereka tidak bisa tidak mendiskusikannya. Li King San meraih tangan Han Kiong Zee dan berkata kepada Han Anjun, General Han, apakah kamu melarikan diri? Apa hubungannya itu denganmu? Li King San. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Kuhan akan menarik garis yang jelas antara kami dan Dasmon Malang sepertimu. Berangkat, Han Kiong Zee kembali sadar. Dia memanggil. Aku sudah melihat suratmu, tapi aku tidak menyetujuinya. Li King San mengeluarkan surat Han Kiong Zee dan melambaikannya dengan lembut, membuatnya menjadi abu. Li King San, apalagi yang kamu inginkan? Han Kiong Zee berkata dengan kejam. Li King San tiba-tiba melepaskannya dan menggenggam tangannya pada Han Anjun dengan serius. General Han, saya Li King San, dan saya secara khusus datang untuk melamar Anda. Suaranya kuat dan bergema, seperti embusan angin yang menyapu lapangan latihan. Itu membuat semua anggota klan Han terdiam. Han Anjun dan Han Tee saling bertukar pandang. Mereka berdua agak terkejut sebelum melihat Han Kiong Zee. Han Kiong Zee terkejut. Apa katamu? Kiong Zee, aku datang untuk menikahimu. Aku tahu semua yang telah kamu lakukan. Han Kiong Zee menatap mata Li King San. Jadi, Li King San tersenyum cemerlang, tidak merasa bersalah sama sekali. Jadi, jadi saya menolak. Itu merepotkan. Jika kamu tidak setuju, yang bisa aku lakukan hanyalah menculikmu. Apa bedanya itu dengan penculikan? Siapa yang peduli? Aku penjahat yang kuat. Raja belalang terbang bisa membunuh jutaan orang. Kenapa aku tidak bisa menculik wanita yang kucintai? King San? Oh, King San. Han Kiong Zee menunduk dan menghela nafas. Ayo kita bicara di tempat lain. Jangan tunda migrasi. Tidak ada yang tertunda, kata Li King San kepada Han Anjun. Ayah mertua Han, tolong persiapkan pernikahan kita. Dia kemudian berkata kepada anggota klan Han di bawah. Silakan tetap tinggal dan menjadi saksi pernikahan. Jika aku tidak setuju, siapa yang akan menikahimu? Kata Han Kiong Zee. Namun, tanpa menunggu Li King San berbicara, Han Anjun berkata kepada Han Tee, batalkan rencananya, tenangkan anggota klan, dan persiapkan pernikahan. Ya, ayah, Han Tee menerima pesanan itu. Kamu, Han Kiong Zee terkejut. Han Anjun bersikeras menentang pernikahan tersebut. Sekarang, dia tidak akan menyerah pada kekerasan. Karena tidak ada penyesalan, apa yang kamu takutkan? Kata Han Anjun. Saya. Han Kiong Zee terdiam. Selama ini, orang yang paling menantikan pernikahan ini adalah dia. Sampai saat ini masih sama. Ribuan mil jauhnya, Penat Watian berdiri di puncak-puncak pedang tersembunyi, memandang ke bawah kepegunungan biru yang seperti laut. Dia merasakan kegembiraan seolah seluruh dunia ada di tangannya. Setelah beberapa hari negosiasi, dia tersenyum. Akhirnya ada hasilnya. Panduan pedang tersembunyi langit dan bumi yang lengkap muncul di benaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ketua istana sebelumnya. Mereka hanya bisa pergi ke pengadilan pedang tersembunyi atau kata kombe pedang untuk memahaminya sendiri. Dan dia mendapatkannya dari hidden sword pick. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah pedang. Tidak peduli seberapa kuatnya, dibutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan jari-jarinya, menutupi puncak pedang tersembunyi. Sekarang, beritahu aku namamu. Namaku Sian yang terbengkalai. Suara dingin datang dari puncak pedang tersembunyi, tapi mengandung aura yang dalam dan jahat. Jika Li Qingshan mendengarnya, dia akan langsung mengenalinya. Ini adalah suara yang dia dengar melalui pedang pergeseran jiwa. Meninggalkan Sian, nama yang bagus. Kamu benar-benar disegel di kata kombe pedang oleh lima absolut abadi. Penatua Tian tersenyum, hatinya membara. Ini adalah harta karun nomor satu di SWOT Catacom, pedang dari lima absolut abadi. Bahkan sepuluh pedang terkenal yang dijumlahkan tidak dapat dibandingkan dengan Sian yang terbengkalai ini. Jika bukan karena segel orang tua itu, kamu tidak akan bisa menjebakku. Hentikan omong kosong itu, cepat dan potong rantai langit dan bumi. Tidak perlu terburu-buru. Kita sepakat bahwa ketika aku menjadi pemilik pedang Sian yang terbengkalai, secara alami aku akan membiarkanmu keluar. Ikuti aku dan kuasai dunia. Itu lebih baik daripada terjebak di sini. Kata Penatua Tian. Dia menyukai risiko, tapi bukan berarti dia tidak tahu cara menghindarinya. Kalau begitu ayo, tuanku. 1103. Jangkrik emas, keluar. Golden Cicada, tahukah kamu berapa banyak orang yang sudah aku makan? Di mana hatimu yang penuh belas kasihan? Di mana pertobatanmu, keluar. Di dalam gua bawah tanah yang gelap gulita, segerombolan belalang melintas, menimbulkan lolongan sedih. Rasanya seperti angin kencang di dataran es. Terlepas dari apakah ada respon, mereka mengom siang dan malam, menimbulkan kegelapan yang paling dalam. Berdengung, kawanan belalang mengalir ke dalam gua seperti air pasang. Lautan bunga kupu-kupu biru yang mekar dalam kegelapan selama ribuan tahun semuanya redup dan layu, habis dimakan. Hanya platform batu sepi yang tersisa di tengah. Setelah beberapa saat, suara mendengung menghilang dan dua sosok keluar dari bawah platform batu. View, mereka akhirnya pergi. Belalang ini sepertinya sudah gila. Phoenix kecil Li Feng Yuan menghela nafas. Baru sekarang dia merasakan sakit di lengannya. Gadis harimau yang bahkan lebih mungil darinya menggigit dengan keras dan mengeluarkan raungan marah yang pelan. Sepasang telinga harimau-nya tegak. Gadis bau, apakah kamu sudah cukup menggigit? Berapa kali aku mengatakan bahwa aku adalah saudaramu. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, kita lebih dekat daripada memiliki hubungan darah. Jika bukan karena aku, kamu akan melakukannya. Sudah dimakan belalang. Kamu masih menggigit. Li Feng Yuan melambaikan tangannya, mencoba mengusirnya, tetapi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena takut menyakitinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara kepakan kecil. Seekor belalang terbang turun dari pilar batu di atas gua, menatap mereka dengan sepasang mata majemuk yang dingin. Dengan kilatan pedang, Li Feng Yuan melambaikan, taring harimau, dan memotong belalang terbang ini menjadi dua. Saat ini, suara mendengung yang memekakan telinga terdengar dari dalam gua. Oh tidak, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Sosoknya berbalik, dan nyala api membumbung ke seluruh tubuhnya. Itu menerangi gua yang gelap gulita dan berubah menjadi potongan sayap yang indah, memperlihatkan bentuk burung phoenix. Meraih gadis harimau itu dengan kedua cakarnya, dia terbang menjauh. Aliran cahaya cemerlang dan nyala api yang meluap mengalir melalui gua yang gelap. Suara mendengung datang dari segala arah, perlahan-lahan mendekatinya. Tiba-tiba, jalan di depan terhalang oleh wajah kuning yang aneh. Itu dibentuk oleh belalang yang tak terhitung jumlahnya, dan mulutnya terbuka dan tertutup. Ia mengeluarkan suara serak, itu sebenarnya seekor burung phoenix. Itu terlihat enak. Cepatlah datang, biarkan aku mencicipimu. Tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam. Rasakan ibumu. Li Feng Yuan menguatkan hatinya dan mengeluarkan teriakan phoenix yang bergema. Dia membenturkan kepalanya ke wajah kuning yang aneh itu. Terjadi ledakan keras. Wajah mengerikan itu roboh. Belalang terbang yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi abu dalam nyala api, tetapi lebih banyak belalang yang berkerumun. Seolah-olah dia tenggelam ke dalam rawa. Segala sesuatu yang dia lihat, dengar, dan rasakan adalah belalang yang tak ada habisnya. Ini bukan sekadar kumpulan belalang dalam jumlah besar, melainkan satu kesatuan yang saling berkaitan erat. Kekuatan miliaran belalang bertumpuk satu sama lain, menyebabkan perubahan kualitatif yang mengerikan. Li Feng Yuan tidak bisa bergerak sedikitpun, dan api di tubuhnya perlahan melemah. Dia dengan erat melindungi gadis harimau di pelukannya, tetapi dia mendengar suara serak berkata, Panas sekali. Itu panas. Ini bukanlah tangisan kesakitan. Itu lebih seperti seorang pengunjung rakus yang mencicipi kelesatan panas yang menyengat, mengunyahnya dengan hati-hati dan penuh semangat. Ah, kembalikan pedangku. Gadis harimau betina itu berjuang sekuat tenaga. Kamu ingin menggunakannya untuk memotongku lagi. Aduh. Li Feng Yuan merasakan sedikit sakit di lengannya. Seekor belalang terbang menerobos penghalang api dan menggigitnya dengan kejam. Meski langsung berubah menjadi abu, ia merasakan ancaman yang fatal. Dia berpikir, sepertinya aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Dia mengeluarkan jimat giyok yang diberikan oleh Li Qingshan dan menghancurkannya dengan paksa. Pa, retakan yang menggelegar merobek belalang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Sangat cepat, Li Feng Yuan berkata dengan heran. Cambuk hitam panjang yang menyerupai naga beracun melewati kawanan serangga dan melilit mereka. Ia mundur, tetapi gerombolan itu membungkus mereka dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Gadis harimau itu menyambar, taring harimau, dan dengan paksa menebas ke depan. Cahaya berdarah berbentuk setengah bulan keluar dan menembus lapisan kawanan. Li Feng Yuan juga mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Visinya tiba-tiba melebar. Ujung cambuk panjang lainnya berada di tangan seorang wanita berwarna perak. Dia tinggi dan anggun, tapi ekspresinya sangat dingin. Ibu, gadis harimau itu berseru. Jadi itu bukan ayah, itu ibu. Terserahlah, aku akan bantu kamu. Li Feng Yuan melemparkan buah payung merah menyala ke dalam mulutnya dan api di tubuhnya menyala kembali. Helica Verparosa meliriknya dan mengayunkan cambuk panjang itu dengan sekuat tenaga. Setelah gadis harimau mengayunkan pisaunya, wajahnya menjadi pucat. Kegilaan di matanya menjadi semakin intens. Tepat ketika dia hendak mengayunkan pisaunya untuk kedua kalinya, pisau itu direnggut oleh Helica Verparosa. Kekuatan Li Feng Yuan sebanding dengan kekuatan Raja Dasmon. Setelah bergabung dengan Raja Daemon Karapas yang kuat, Helica Verparosa, mereka nyaris tidak bisa menahan serangan ganas dari kawanan serangga. Namun, sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Di bawah pengepungan segerombolan serangga, mereka hampir tidak berani menggunakan kekuatan supernatural mereka. Setelah ki iblis mereka habis, mereka akan dilahap seluruhnya. Kawanan serangga sepertinya tidak ada habisnya, dan mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam situasi putus asa. Kenapa ayah belum datang? Li Feng Yuan cemas, tetapi pada saat hidup dan mati, dia merangsang kekuatan tersembunyi di tubuhnya sedikit demi sedikit. Kejutan dari iblis kerbau. Pada saat hidup dan mati, suara yang sangat tenang tiba-tiba datang dari atas gua melalui lapisan tanah dan batu, diikuti dengan ledakan yang keras. Ledakan, tanah dan bebatuan yang padat dan berat berguncang dan terbelah, runtuh dan tertumpah, menguburnya bersama kawanan serangga. Lapangan kekuatan bumi. Ayah, hati Li Feng Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan tanah serta batu di sekitarnya berterbangan bersamaan. Sinar matahari yang cerah menyinari matanya, dan dalam sekejap, dia sudah meninggalkan gua bawah tanah. Dia melihat pemandangan di tanah, dan sosok yang berdiri di langit. Ayah, kamu terlalu lambat. Li Feng Yuan berteriak. Aku sudah lama di sini. Kalau tidak, apakah menurut Anda-Anda bisa bermain petak umpet begitu lama? Bayangan cermin Li Qing Shan telah berkeliaran di gua bawah tanah, diam-diam mengeluarkan kekuatan supernaturalnya beberapa kali untuk membantu Li Feng Yuan dan gadis harimau menghindari deteksi Raja Belalang melonjak. Lalu kenapa kamu tidak bergerak lebih awal? Jika aku bergerak lebih awal, kamu tidak akan punya kesempatan untuk pamer. Li Qing Shan menatap lubang silinder di bawah. Kawanan serangga tidak mengejar mereka, melainkan bertebaran kembali ke dalam gua bawah tanah. Dia berpikir dalam hati, betapa sabarnya. Ini terlalu banyak kesabaran. Hari-hari ini, dia mencari tubuh utama Soaring Lokas King. Jika tidak, di gua bawah tanah yang begitu luas, akan membutuhkan terlalu banyak usaha untuk membunuh semua belalang, dan akan sulit untuk menyelesaikannya sebelum Raja Roh Jangkrik emas naik. Selama tubuh utama dari Soaring Lokas King muncul, kediaman Han berjarak kurang dari seribu mil jauhnya, dan tubuh utamanya akan dapat tiba dalam sekejap untuk melaksanakan rencana pemenggalan kepala. Namun, kehatian-hatian dari Soaring Lokas King melebihi ekspektasinya. Bahkan dengan begitu banyak serangga yang mengelilinginya, tubuh utamanya tidak muncul, dan bahkan sedikitpun auranya tidak bocor. Tapi kalau dipikir-pikir, itu sudah diduga. Meskipun Raja Roh Jangkrik emas fokus pada budidaya dan persiapan kenaikan, bukan tidak mungkin baginya untuk bergerak. Begitu tubuh utama Soaring Lokas King muncul, itu mungkin bukan lawan dari Golden Cicada Spirit King, dan dengan bantuannya, Soaring Lokas King pasti akan kalah. Hanya ketika Raja Roh Jangkrik emas menjalani kesengsaraannya, dengan bantuan kekuatan kesengsaraan, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. 1104. Perkebunan Han dihiasi dengan lentera dan pita. Itu ramai dan berisik. Kesuraman dan kesuraman beberapa hari terakhir tampak sedikit menghilang, seolah kembali ke beberapa dekade lalu, ketika dunia dalam keadaan damai. Sekolah militer tidak memiliki banyak formalitas yang tidak perlu. Li Qingshan berganti pakaian baru dan berdiri di pintu masuk bersama Han Tiyi, menyambut para tamu. Ada banyak wajah yang familiar di antara mereka, juga wajah buram atau orang yang tidak dia kenali sama sekali. Ketika mereka tiba di hadapannya, mereka semua menjadi sedikit lebih berhati-hati, berkata dengan hati-hati, selamat. Li Qingshan menerima semuanya sambil tersenyum. Senyumannya sama sekali tidak palsu. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan dari lubuk hatinya, yang membuatnya tampak lebih mudah didekati daripada Han Tiyi di sampingnya. Akibatnya, orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya di masa lalu mau tidak mau berhenti merasa khawatir. Mereka segera menjadi lebih antusias. Namun, banyak orang yang belum pernah berinteraksi dengannya kesulitan untuk percaya bahwa dia adalah Raja Daemon Bulan Utara, yang cerdik yang telah membodohi semua orang di dunia. Selama periode waktu ini, alasan pertempuran di Gunung Grid Buddha menyebar. Raja Daemon yang kejam dan haus darah telah menjadi pahlawan yang menyelamatkan Provinsi Hijau dalam sekejap mata. Orang-orang tidak bisa tidak menganggap masalah-masalah dunia tidak dapat diprediksi. Bahkan ada di antara mereka yang meragukannya. Bagaimanapun juga, itu adalah Istana Koleksi Pedang. Namun, Istana Koleksi Pedang tidak pernah menanggapi semua ini. Pada dasarnya diam-diam mengakui fakta bahwa mereka berkolusi dengan domain iblis, yang membuat orang menghela nafas. Itu semua berkat ini, atau mungkin tidak banyak tamu yang berani berkunjung. Itu bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi Soaring Lokas King sendiri. Wabah belalang tersebar luas, namun sebagian besar membunuh manusia. Meskipun beberapa pembudidaya tewas dalam pertempuran, tidak ada satupun pembudidaya hebat yang mati karena serangga. Tak satupun dari para kultifator hebat yang meninggal di Gunung Grid Buddha tidak memiliki nama. Hua Sengzhan dan Hua Chenglu tiba bersama. Dia menggenggam tangannya. Kingshan, selamat. Chengshan, ku dengar keluarga Hua telah pindah. Kupikir kamu tidak akan datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pernikahanmu? Belum lagi, tidak ada tempat yang lebih aman di seluruh provinsi hijau selain di sini. Hua Sengzhan tersenyum. Dia belum memulihkan kultifasinya, tetapi sikapnya tampak lebih anggun dan tenang. Namun, ekspresi Hua Chenglu menjadi agak campur aduk. Li Kingshan berkedip padanya. Ada apa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Hua Chenglu merasakan keakraban. Dia masih orang yang sama. Hanya saja dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Li, kamu. Kamu benar-benar tahu cara berbohong. Dan kakak, ku kira aku memanggilmu kakak. Beraninya kamu menyembunyikannya dariku selama bertahun-tahun. Li Kingshan dan Hua Sengzhan saling berpandangan dan tersenyum. Li Kingshan berpura-pura serius dan berkata, Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku berbohong? Li Kingshan selalu tulus padamu. Kamu masih berani bicara. Hua Chenglu berseru. Han Tiyi terbatuk-batuk. Li Kingshan terkekeh. Baiklah, baiklah. Cepat masuk. Ada lebih banyak orang yang datang dari belakang. Hua Chenglu melangkah melewati pintu dan berbalik lagi. Kakak Li, aku sangat bahagia untukmu dan saudari Han. Li Kingshan mengangguk. Hua Chenglu menatap sisi wajahnya yang bersudut dan berpikir tentang bagaimana dia melindunginya di belakangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan, tapi itu hanya melankolis. Dia bukan lagi gadis kecil dulu. Dua seberkas cahaya turun dari langit. Yue Wu Yang dan Jin Fugui tiba di pintu masuk. Mereka memandang Li Kingshan yang bahagia dengan ekspresi berbeda. Kecerdasan mereka jauh lebih baik daripada kultifator biasa. Kolusi istana koleksi pedang dengan wilayah iblis dalam upaya untuk menghancurkan ola penindas iblis pada dasarnya sudah pasti sekarang, tetapi mereka menganggapnya jauh lebih tidak masuk akal daripada para penggarap biasa. Ini awalnya merupakan keluhan yang tidak dapat diselesaikan, tetapi saat ini, mereka tidak dalam posisi untuk mengkritik Li Kingshan atas pembantaian tersebut. Sebaliknya, mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena gagal mengenalinya. Rekan-rekan kultifator, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, kata Li Kingshan. Ya, sungguh tidak. Jin Fugui menghela nafas. Yue Wu Yang mengerutkan alisnya dan tidak berkata apa-apa, seolah dia sedang memikirkan masalah yang sangat sulit. «General Agung Yue, kami akan mengandalkanmu untuk upacara hari ini», Li Kingshan tersenyum. Sebagai guruhan Qiongzi dan Raja General Agung, Yue Wu Yang adalah orang yang paling cocok untuk menjadi tuan rumah pernikahan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menjawab dengan geraman. Namun kedatangannya sudah mengungkapkan sikapnya. Bagaimanapun, Li Kingshan telah menunjukkan belas kasihan pada Gunung Buddha Agung. Ini tidak bisa dipungkiri. Matahari terbit ke langit, dan semua tamu berkumpul. Mereka berangsur-angsur rileks, untuk sementara melarikan diri dari bayang-bayang Raja Belalang yang melonjak dan mencari perlindungan dari Raja Daemon yang lebih kuat. Seperti yang Hua Sengshan katakan, tidak ada tempat yang lebih aman di Provinsi Hijau selain di sini. Untuk sesaat, terdengar keriuhan suara. Li Kingshan melirik wajah-wajah yang dikenalnya satu per satu. Gu Yanying, Liu Changqing, Liu Chuanfeng, Sun Fubai, Hao Pingyang. Berbagai kenangan tentang dirinya di prefektur Clear River terlintas di benaknya. Emosinya sedikit berfluktuasi, tapi dia hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar mendekatinya, dan dia mengangkat alisnya. Seorang wanita masuk, gaun panjangnya tertinggal di belakangnya, dan dia berpakaian bagus. Selain kecantikannya yang luar biasa, dia juga memancarkan pesona yang luar biasa dan aneh. Saat dia melihat sekeliling, dia anggun, menarik perhatian semua orang. Dia berdiri di tengah aula dalam diam, menatap lurus ke arah Li Kingshan. Aula langsung terdiam. Semua orang di prefektur Clear River tahu namanya. Selain karena kultivasi dan pesonanya, itu juga karena hubungannya yang tidak jelas dengan bulan utara, di masa lalu, yang juga merupakan karakter utama pernikahan hari ini, Li Kingshan. Tatapan semua orang bergerak bola balik di antara mereka berdua. Han Anjun memejamkan mata dan duduk di sana tanpa bergerak, sementara Gu Yanying menyentuh bibirnya dan tersenyum tanpa suara. Hua Sengzhan menghela nafas ke dalam dan melirik ke arah Hua Chenglu. Namun, tidak ada orang lain di mata Begonia, yang ada hanya Li Kingshan. Dia bahkan tidak berkedip. Hai Tang, Li Kingshan merasa lebih merepotkan daripada menghadapi pengepungan sekelompok kultivator hebat ketika dihadapkan dengan tatapan kebenciannya. Bunga persik berwajah manusia, ramalan menjadi kenyataan. Ini adalah kehendak surga, apalagi yang bisa saya katakan. Suara sedi Begonia bergema di aula yang sunyi, tapi dia tidak menegurnya, juga tidak mengajukan permintaan apapun. Dia berbalik dan pergi. Kehendak surga, Li Kingshan tiba-tiba tersenyum. Dia tidak menganggapnya serius. Begonia bergidik dan melihat ke belakang. Yang dia lihat hanyalah senyuman tegas dan tenangnya, tanpa sedikitpun penyesalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakan giginya secara diam-diam. Pria ini, bahkan sampai sekarang, dia masih panas terik muncul di hatinya, mungkin karena marah atau hal lain. Noda merah muncul di wajah pucatnya, tapi kesedihannya benar-benar hilang. Dia mengambil keputusan dan terbang ke udara. Huff, bulan utara, tunggu saja. Aku akan membuatmu memahami kekuatanku cepat atau lambat. Setiap orang yang seharusnya berada di sini ada di sini. Li Kingshan mengangkat bahu dan berkata kepada Gu Yanying di tengah kerumunan, Komandan Gu, kamu tersenyum begitu bahagia. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu juga? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakan sesuatu? Gu Yanying tertarik. Senyumannya agak nakal. Kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu. Baiklah, lupakan saja. 1105. Jurang Hantu Segudang. Sebuah sarira meleleh di ujung jari pucatnya, bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Itu menyatu dengan telapak tangannya helai demi helai seperti benang emas, meresap ke dalam tulang putihnya dan berubah menjadi sum-sum tulangnya, beredar ke seluruh tubuhnya. Angin melewati jurang dan formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam, segera berubah menjadi angin kencang yang dingin, bersiul seperti ratapan ribuan hantu. Spanduk panjang itu berkibar dengan keras. N kecil berdiri dan menatapnya. Bulan sabit tergantung di langit, seolah dia tenggelam di sungai yang gelap gulita. Angin dingin adalah air sungai, dan jurang adalah tepian sungai. Cahaya bulan redup dan tidak jelas. Dia mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai penusup tajam. Warnanya putih mengerikan, seperti artefak misterius yang terbuat dari tulang putih. Sepertinya hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang melahap dan berpelukan satu sama lain. Meski tidak bersinar, tampaknya ia memiliki ketajaman yang dapat menembus domain dan kekuatan untuk mengubah ruang. Ini adalah kunci gerbang hantu lapar. Dengan kunci hantu lapar ini, dia dapat menggunakan gerbang hantu lapar dengan sangat mudah, mencegah semua orang yang memandangnya sebagai musuh Buddha bertindak sembarangan karena takut menyakitinya. Ratu kegelapan telah memberikannya padanya. Setelah mengetahui bahwa kematiannya adalah skema Sekte Umbral Yin, dia mempercayainya tanpa keraguan. Chu Lai King menghela nafas panjang. Suanyu, hati-hati, dia pergi sendiri. Memikirkan kembali semuanya saat itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan muram. Dia sangat mirip manusia vana yang memiliki emosi. Dia menyempurnakan banyak sarira yang dia peroleh dari gunung grit Buddha, menyuntikkan kekuatan baru ke dalam jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, mau tidak mau, pertentangan hebat antara pemikiran agama Buddha dan setan memupuk hati manusia. Ia mulai merasakan banyak hal dan bereaksi secara emosional terhadap banyak hal. Misalnya, Li Qingshan akan menikah. Dia tidak peduli dengan formalitas kosong ini, dia juga tidak iri pada Han Kyungsi. Dia bahkan tidak terlalu khawatir Li Qingshan akan terikat oleh cinta. Namun, dia merasa itu agak aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya dan mempersiapkan langkah kultivasi selanjutnya. Dia jelas tidak akan pergi ke pesta pernikahan, kalau-kalau dia mencuri perhatian pengantin wanita. Dia akan pergi ke prefektur Clear River setelah dia membunuh Soaring Lokas King. Sekarang formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam telah diaktifkan kembali, spanduk laut darah dan tasbih tengkorak telah diperbaiki sepenuhnya, dan pedang pembunuh Buddha telah mengalami putaran penyempurnaan lainnya. Budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa miliknya juga telah meningkat. Bisa dikatakan semuanya sudah siap dan hanya perlu membuka gerbang hantu lapar. Namun, sebelum itu, dia perlu menyempurnakan harta tulang putih baru, Chautik Solbel. Ribuan mil pasir kuning, kota yang sepi. Badai pasir melanda, itu menutupi bintang dan bulan. Ini adalah perbatasan antara Provinsi Azuray dan Provinsi Scarlet. Badai mengamuk tanpa henti sepanjang tahun, bahkan terkadang menyebabkan angin astral di langit berubah menjadi tornado yang menakutkan. Ia menyedot pasir seperti naga kuning, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Hanya penggarap kuat yang bisa bertahan di sini. Kota terpencil ini adalah tempat di mana sekte perahu pasir berada. Pemimpin sekte perahu pasir telah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan inti emas dengan bantuan teknik unta putih. Dia cukup terkenal di prefektur merah. Namun, pada saat ini, sekte perahu pasir terdiam. Para murid tidak terlihat. Formasi besar yang telah melindungi sekte tersebut selama ribuan tahun telah hancur. Unta yang diukir dari batu putih diam-diam dihantam badai pasir. Tangisan melengking terdengar dari violen senhol. Itu bukanlah tangisan manusia. Will O, Dewis berwarna biru tua berkelap-kelip di dalam gerbang yang terbuka lebar. Semua murid telah berkumpul di aula, tetapi mereka semua telah berubah menjadi mayat yang layu. Jiwa mereka tersiksa dalam keinginan O, Dewis. Pemimpin sekte perahu pasir juga ada di antara mereka. Dia mengumpat dengan kejam. Tidak ada permusuhan di antara kita. Namun kamu benar-benar melakukan ini. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Heh, permusuhan. Bukankah sekarang sudah ada? Penatua Ming mencibir. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat hal seperti ini. Sebagai penatua agung dari sekte Umbral Yin, gerbang hantu lapar memiliki persediaan hantu yang tak ada habisnya. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang keji seperti, mengorbankan jiwa yang hidup. Namun, dia tidak perlu khawatir saat ini. Saat dia menyaksikan jiwa-jiwa meratap dalam nyala api, rasa senang yang aneh muncul di hatinya. Namun, dia mengingat api putih di gos abis dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mendesak keinginan Oh, Dewis lebih keras lagi. Namun, dia tidak melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya atau untuk berkultivasi. Ketika ratapan semakin keras dan keinginan Oh, Dewis semakin kuat, dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah tablet peringatan hitam dan berjalan ke altar di aula. Di balik tirai kuning tebal berdiri patung seorang lelaki tua. Wajahnya penuh kerutan dan jurang. Jenggot dan rambutnya yang tidak terawat semuanya putih. Dia membungkuk dan memegang tongkat poplar sambil menatap kosong ke depan. Tatapan itu entah kenapa membuat penatua Ming merasa jijik. Itu harus menjadi pemimpin sekte pertama dari sekte perahu pasir. Sekarang seluruh sektanya telah dimusnahkan, dia tidak peduli dengan patung sama sekali. Dengan lambayan lengan bajunya, patung itu terbang keluar dan menabrak dinding, hancur berkeping-keping. Kemudian, dia dengan hormat meletakkan tablet peringatan hitam di tangannya ke atasnya. Ada sederet kata emas kecil tertulis di atasnya, pemimpin sekte ketiga dari sekte Umbral Yin, Limusi. Sebelum pemimpin sekte dan tetua agung dari sekte Umbral Yin memasuki alam hantu lapar, tidak peduli apakah mereka naik atau berubah menjadi hantu, mereka akan meninggalkan tablet peringatan seperti itu. Ada sedikit spiritualitas yang tersimpan di dalamnya dan disimpan di Aula Roh Leluhur dari sekte Umbral Yin. Penatua Ming bertanggung jawab menjaga Aula Roh Leluhur. Bila diperlukan, dia bertanggung jawab memimpin upacara, memorbankan jiwa yang hidup, dan memanggil roh leluhur. Namun, spiritualitas dari sebagian besar tablet peringatan akan padam dengan sangat cepat. Bahkan ada yang padam setelah beberapa hari beribadah. Para kultifator hebat yang mengamuk di sembilan provinsi ini tidak bisa lepas dari nasib dilahap di alam hantu lapar. Benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, Penatua Ming tidak akan pernah memasuki alam hantu lapar. Jika dia ingin masuk, dia akan menggunakan metode naik untuk masuk, seperti ini, limusi. Deru badai pasir semakin keras. Penatua Ming meluruskan ekspresinya dan berlutut untuk memberi penghormatan. Dia menggumamkan mantra, yang secara cerdik menyatu dengan ratapan jiwa, secara bertahap mengusir suara badai pasir di luar Aula. Kemudian, dia mengirimkan jiwa-jiwa yang hidup ke dalam loh peringatan satu demi satu. Tiba-tiba, bayangan yang lebih gelap muncul dari tablet peringatan hitam itu. Itu terdistorsi, seperti manusia, namun bukan manusia. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh Aula. Murid memberi salam pada pemimpin sekte, Penatua Ming bersujud dalam-dalam, merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Untuk apa kamu menelponku? Apakah Anda menemukan penerus white bone itu? Suara itu sepertinya datang dari dalam gua, bergema di kegelapan. Murid baru saja akan melaporkan masalah ini. Penatua Ming menceritakan semua yang terjadi di sekte Suanyin dengan sangat rincin. Dia menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemimpin sekte Suanyin yang telah meninggal, dengan mengatakan bahwa dia ditipu oleh penerus tulang putih, yang menyebabkan kehancuran sekte tersebut. Bayangan hitam itu terdiam sesaat, seolah tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Tiba-tiba ia mendekati Penatua Ming dan berkata dengan ketakutan, Jadi, Anda melarikan diri sendiri. Kenapa kamu tidak membuka gerbang hantu lapar? Aku melakukannya untuk melaporkan masalah ini kepadamu. Nyala api putih itu bukanlah masalah kecil. Satu juta tentara hantu tersulut dalam sekejap, dan bahkan puluhan raja hantu bukanlah tandingannya. Jika saya membuka gerbang hantu lapar dengan gegabu, saya khawatir gerbang itu akan memberinya makanan, yang akan lebih sulit untuk ditangani. Penatua Ming semakin menurunkan tubuhnya. Aku tahu kamu takut mati, tapi aku memaafkanmu. Saat kita mencapai alam hantu lapar, aku akan memberimu hadiah. Jika jiwamu belum hancur, lama tidak bertemu, si bungkup tua, kamu belum mati. Bayangan hitam itu mundur kembali ke dalam tablet peringatan, dan suaranya perlahan-lahan menjadi samar-samar terlihat. Itu berisi ejekan keji, tetapi kalimat terakhir tidak diucapkan kepada Penatua Ming. Penatua Ming tertegun, dan tiba-tiba menoleh. Seorang lelaki tua bungkup berdiri di luar pintu dengan tongkat, matanya menatap kosong ke depan. Jika bukan karena aura iblis yang samar-samar terlihat, dia hampir curiga bahwa ini masih sebuah patung. Kamu adalah, sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Penatua Ming, Raja Pasir Unta Putih. Salah satu dari sepuluh Raja Iblis, Raja Ras Iblis di Provinsi Scarlet. Berbeda dengan Raja Pohon Beringin dan Raja Naga Laut yang tinggal di tempat yang stabil, Raja Pasir Unta Putih menjelajahi lautan pasir luas di Provinsi Scarlet sepanjang tahun. Keberadaannya masih menjadi misteri, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Legenda mengatakan bahwa dia akan berubah menjadi Unta Putih dan membimbing mereka yang tersesat dalam badai pasir. Dia bahkan akan memandu badai pasir untuk menghindari oasis tempat berkumpulnya makhluk hidup. Dia dianggap sebagai simbol keberuntungan, dan bahkan lebih sedikit orang yang pernah melihat wujud manusianya. Penatua Ming hanya mendengar nama, Raja Pasir Unta Putih. Tanpa ragu, dia berubah menjadi lapisan bayangan hantu dan terbang menjauh. Semua Raja Hantu di tangannya telah kalah dalam pertempuran dengan Sekte Suanyin, dan dia berada dalam kondisi terlemahnya. Selain itu, meski kekuatannya tidak rusak, akan sulit baginya untuk melawan sepuluh Raja Iblis, tapi dia masih yakin bisa melarikan diri. Raja Pasir Unta Putih tidak bergerak. Dia dengan ringan mengetuk tongkat poklar di tangannya, dan badai pasir seketika menjadi sepuluh kali lebih kuat, seratus kali lebih kuat, menyapu ribuan mil dan melahap segalanya. Di sisi lain gerbang hantu lapar, bayangan hitam tak terbatas turun. Mayat Raja dan Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah, dan bahkan ada beberapa kaisar mayat dan kaisar hantu di antara mereka. Mereka semua menarik kembali auranya dan maju ke depan sambil berteriak, Selamat datang, Kaisar Li. 1106 Dengan suara Yue Wu Yang, Han Kiongzi keluar dari belakang ola. Dia tidak terlihat malu sama sekali. Dia tidak mengenakan mahkota burung Phoenix, tapi seragam militer dengan baju besi lembut berwarna merah menyala di bagian luar. Dia memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Dia tampak begitu heroik sehingga dia tidak terlihat seperti pengantin wanita yang menghadiri pesta pernikahan, tetapi lebih seperti seorang prajurit yang akan menginjakan kaki di medan perang. Dia membuka tangannya dan bertanya pada Li Qingshan, Bagaimana menurutmu? Cantik, Li Qingshan berkata dengan tulus. Bagaimana dengan Master Sekte Kiyu? Han Kiongzi bertanya lagi. Cantik, Li Qingshan bersikeras. Dia tidak bisa ragu saat ini. Bagaimana dengan Komandan Gu? Han Kiongzi tersenyum pada Gu Yanying, dan Gu Yanying juga membalas senyumannya. Cantik, Li Qingshan memutar matanya. Bagaimana dengan Rusin? Han Kiongzi terus bertanya. Cantik, Li Qingshan menyetujuinya. Dia tidak tahu apakah dia harus senang karena Rusin tidak datang ke pesta pernikahan. Bagaimana dengan N kecil? Han Kiongzi berpikir sejenak dan bertanya lagi. Dia juga penting. Li Qingshan terkejut. Bagaimana menurutmu? Han Kiongzi tidak menyerah. Penonton tertawa terbahak-bahak. Meskipun para kultifator tidak peduli dengan etika, jarang sekali melihat pemandangan seperti itu. Li Qingshan juga tersenyum tak berdaya. Kamu yang paling cantik hari ini. Kamu sedang mempermainkan. Han Kiongzi tersipu, dan Li Qingshan merasakan gelombang kehangatan di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangannya. Menguasai, Han Kiongzi menganggup pada Yue Wu Yang. Ekspresi Yue Wu yang tidak berubah, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Pertama, membungkuk ke langit dan bumi. Li Qingshan menegakkan wajahnya dan membungkuk. Penggarap juga perlu menghormati langit dan bumi. Hanya dengan menginjak bumi mereka dapat mencapai surga ke-9. Buku kedua pada orang tuamu. Li Qingshan membungkuk dalam-dalam ke arah desa Keraqing Oaks lagi. Itu adalah tempat yang dia bersumpah tidak akan pernah kembali lagi, dan itu juga tempat yang sering membuatnya memikirkannya. Itu adalah asal mula segalanya. Membungkuk satu sama lain. Keduanya berbalik dan saling memandang. Kenangan masa lalu muncul di benak mereka. Berbagai perasaan di hati mereka sulit dibedakan. Mereka berdua diselimuti kegembiraan dan hendak sujud. Ledakan. Guntur tiba-tiba menggelegar. Suara di kejauhan sepertinya datang dari dunia lain. Memang sudah sangat ringan, namun masih cukup mengguncang hati orang. Itu seperti suara pertama langit dan bumi, menghancurkan segalanya dan melahirkan segalanya. Guntur kesengsaraan. Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Ini adalah suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kesengsaraan surgawi kenaikan. Yue Wu yang segera meninggalkan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah pernikahan. Dengan satu langkah, dia mencapai pintu. Dia melihat ke arah Guntur. Para pembudidaya lainnya mengikuti. Bahkan Han Anjun, yang duduk di kursi kehormatan, tidak terkecuali. Kenaikan, melihat keseluruhan sembilan wilayah, tidak ada yang lebih langka dan penting dari ini. Dalam sekejap mata, aula itu kosong. Hanya Li Qingshan dan Han Qiongzi yang tersisa, saling memandang. Golden Cicada benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat. Baiklah, mari kita saling bersujud. Tidak perlu terburu-buru. Li Qingshan membungkuk pada Han Qiongzi dan menegakkan tubuh, hanya untuk melihat Han Qiongzi menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia bertanya dengan aneh, mengapa kamu tidak membungkuk? Han Qiongzi tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak hingga dia menutupi perutnya dengan satu tangan dan memegang bahu Li Qingshan dengan tangan lainnya. Apa yang Anda tertawakan? Li Qingshan bingung. Dia merasakan tanah di bawah kakinya juga sedikit bergetar. Raja Roh Jangkrik Emas sudah mulai naik. Aku menertawakanmu. Han Qiongzi tersenyum. Apa yang lucu dariku? Li Qingshan memasang wajah datar. Guntur lain menggelegar dari jauh, seolah-olah mendesaknya. Aku menertawakanmu karena berpura-pura menjadi manusia. Apa yang kamu bicarakan? Huh, pernikahan tidak semenarik yang kukira. Namun, kamu telah memenuhi janjimu. Han Qiongzi menepuk bahu Li Qingshan, mengungkapkan kepuasannya. Bukan sekedar janji, bahkan belum dipenuhi. Baiklah, cepat, sujud untuk yang terakhir kalinya. Desak Li Qingshan. Aku sudah puas. Lagi pula, tiba-tiba aku tidak ingin menjadi istrimu lagi. Kata Han Qiongzi. Hmm. Meski aku bukan wanita tercantuk, jangan berpikir pesonamu sekuat itu. Aku menarik kembali kata-kataku. Aku akan memutuskan pertunangan. Han Qiongzi mengumumkan dengan keras. Semua orang di luar pintu berbalik karena terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka khawatir Li Qingshan akan menjadi gila dan siap melarikan diri. Han Anjun tampak lega, Gu Yanying tersenyum tipis, dan Hua Sengzan menghela nafas dalam hatinya. Qiongzi, Qiongzi. Qiongzi, Li Qingshan sedikit mengernyit dan memegang erat tangan Han Qiongzi. Pada saat yang sama, Guntur menggelegar, seolah-olah mendesaknya. Jangan terlihat seperti itu. Tersenyumlah. Han Qiongzi menyandarkan kepalanya di dada Li Qingshan, dan air mata mengalir di matanya. Li Qingshan menutup matanya dan membukanya lagi. Baiklah, aku mengerti. Namun, saat dia melepaskan tangannya, Han Qiongzi tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, hati-hati. Lalu dia perlahan melepaskan tangannya. Li Qingshan mundur selangkah dan menatapnya dalam-dalam, membekaskan bayangannya di dalam hatinya. Kemudian dia berbalik, melebarkan sayapnya, dan terbang menjauh. Gu Yanying, Jin Fugui, dan Yue Wu yang mengikuti di belakangnya. Han Qiongzi menyaksikan mereka menghilang ke langit dan berkata kepada orang banyak, saya minta maaf karena Anda datang ke sini tanpa alasan. Tapi saya tidak akan mengembalikan hadiahnya. Jangan khawatir, tidak akan ada yang kedua kalinya. Kerumunan itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Han Anjun berkata, kamu melakukannya dengan baik. Saya akan berkultivasi. Han Qiongzi menyeringai dan ingin tersenyum, tapi dia terlihat sedih. Dia berjalan keluar dari aula dan kembali ke loteng. Ia memandang ke langit dan berkata dalam hatinya, meski hanya gelar kosong, begitu pernikahan ditanda tangani, itu akan menjadi belenggu bagi kita berdua. Itu bukan yang kamu suka, dan bukan itu yang aku inginkan. Pergilah, pergi, pergilah kemanapun kamu ingin pergi, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Awan gelap berkumpul di Cakrawala, dan Guntur menyambar. Guntur menggelegar semakin keras, dan semakin dekat. Li Qingshan melebarkan sayapnya dan terbang secepat yang dia bisa. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di depan awan. Awan kesusahan menutupi langit, membentuk banyak cincin, mencakup ribuan mil. Guntur dan kilat muncul di awan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tapi ini baru permulaan. Di bawah pusat awan kesusahan, ada sebuah gunung yang tingginya ribuan meter. Guntur dan kilat menyambar puncak gunung. Daripada mengatakan itu adalah Guntur dan kilat, lebih tepat mengatakan bahwa Guntur dan kilat tersebut secara tidak sengaja dilepaskan oleh awan kesusahan. Guntur dan kilat dengan mudah memotong puluhan ribu ton batu, namun gunung itu tetap mengjulang tinggi, mengjulang ke langit. Saat puncaknya menyentuh awan. Ledakan. Ada kilatan petir, dan dunia berguncang. Li Qingshan juga bergidik, yang dia lihat hanyalah runtuhnya gunung yang tinggi dalam sekejap. Magma yang menghanguskan dan nyala api melonjak keluar dari kedalaman bumi. Ada setitik cahaya keemasan di antara itu. Itu adalah bayi yang meringkuk, bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tiba-tiba, ia membuka matanya. Pupil emas gelapnya murni dan dalam. Tiba-tiba ia membuka mulutnya, tapi yang dihasilkannya bukanlah tangisan, melainkan omenaga yang perkasa. 1107. Teriakan naga itu tak ada habisnya, semakin keras. Meski tidak berbentuk dan tanpa jejak, Li Qingshan tampak seperti melihat naga emas mengamuk di lautan guntur, mengganggu hukum agung langit. Saat itu juga, ada ilusi ketenangan. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Dia pernah melihat situasi ketika Raja Laut meraj naik. Kesengsaraan kenaikan surgawi bukan hanya ini, atau dengan kata lain, kesengsaraan kenaikan surgawi yang sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah awan kesusahan berbentuk cincin, pilar cahaya putih turun dari langit, membombardir Raja Roh Jangkrik Emas. Ledakan. Li Qingshan menyipitkan matanya. Baru saja, dia dapat melihat dengan jelas bahwa pilar cahaya putih adalah gabungan dari ribuan sambaran petir, dan ledakan itu adalah gabungan dari ribuan sambaran petir. Itu mengguncang udara dengan keras, mengguncang pikiran. Kekuatan mengerikan itu bahkan mengejutkannya, seolah-olah surga sedang marah. Raja Roh Jangkrik Emas, yang sedang meringkuk seperti bayi, perlahan-lahan menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan ekspresi bermartabat, dia terus melantunkan nyanyian Devanaga, tapi hanya dia yang bisa mendengarnya. Namun, setitik cahaya kemasan itu tidak pernah padam oleh petir. Sebaliknya, ia melawan cahaya, perlahan tapi pasti naik. Li Qingshan berdiri di tepi awan kesusahan, menata pemandangan yang luar biasa ini. Ia berpikir dalam hati, inilah yang akan segera kuhadapi. Namun, sepertinya orang ini berhutang hadiah padaku. Saat dia bertanya-tanya apakah Raja Roh Jangkrik Emas telah lupa, atau hanya menggertaknya, dia tiba-tiba mendengar dengungan yang familiar. Setelah gunung yang menonjol dari bumi dibombardir oleh petir kesusahan, sebuah kawah besar muncul di tempatnya. Suara itu datang dari kawah, dan dengungannya semakin keras. Bahkan Guntur pun tidak dapat menahannya. Segera setelah itu, asap hitam membubung ke langit. Itu adalah berkumpulnya jutaan belalang. Seperti ngengat api, mereka menerkam ke arah pilar cahaya putih yang menyala-nyala. Tentu saja, ini bukan untuk membantu Raja Roh Jangkrik Emas ikut menanggum dampak kesengsaraan. Saat segerombolan serangga menyerbu masuk, kilat semakin terang, dan pilar cahaya semakin kuat. Ini adalah ujian surga. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Mengandalkan objek eksternal adalah sia-sia. Saat ini, hanya satu item livebound yang layak digunakan. Jika seseorang ingin menggunakan formasi yang kuat untuk melawan kesengsaraan surgawi, itu hanya akan membuat kesengsaraan surgawi lebih kuat, dan kekuatan surga tidak ada habisnya. Soaring Lokas King memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Itu sangat besar sehingga Raja Roh Jangkrik Emas tidak dapat menahannya. Dia akhirnya sampai di sini. Li King San terkikik. Dia mengeluarkan liontin komunikasi berbentuk magatama. Dia berseru, N kecil, N kecil, pengantaran makanan sudah tiba. Cepat kemari. Serangga-serangga ini adalah bahan bakar terbaik untuk api tulang putih samadhi. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun. Mau tak mau dia merasa sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia harus fokus pada kultivasinya. Meski disayangkan, dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi situasi ini. Melihat kekuatan kesengsaraan surgawi semakin kuat, Li King San tidak lagi ragu-ragu. Ia menarik napas dalam-dalam hingga perutnya membuncit dan berhembus kencang. Hembusan angin bersiul, berputar dan berputar seperti ular sepanjang seribu mil, menyapu segerombolan serangga. Kawanan serangga hitam itu sekuat batu besar. Meskipun mereka terkena serangan langsung, mereka masih melakukan yang terbaik untuk mendekati petir. Biarkan aku membantumu. Gu Yanying terbang ke sisi Li King San dan membuka kipas lipat gioknya. Dengan gelombang ringan, hembusan angin kencang menyatu menjadi hembusan angin. Kekuatan hembusan angin meningkat drastis dalam sekejap. Sebelum segerombolan serangga mendekati petir, mereka tersedot ke dalam hembusan angin dan hancur berkeping-keping. Segera, serangan soaring lokas king dapat ditekan. Terima kasih, kata Li King San melalui telepati. Di mana N kecil? Gu Yanying bertanya. Saya tidak tahu. Dia mungkin masih berkultivasi. Tapi kita sudah cukup. Li King San mengangkat bahunya. Pada saat ini, Raja Roh Jangkrik Emas menoleh dan mengangguk sedikit, seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li King San melambaikan tangannya dan memutuskan untuk tidak mempedulikan hadiah itu lagi. Namun, sosok Raja Roh Jangkrik Emas mulai berubah secara bertahap. Kulitnya yang lembut menjadi kaku dan bening. Samar-samar orang dapat melihat bahwa Raja Roh Jangkrik Emas tidak lagi berwujud manusia. Itu telah berubah menjadi karapas, menggeliat di bawah lapisan kulit emas tembus pandang. Perubahan seperti ini tidak membuat orang merasa aneh. Sebaliknya, hal itu mengungkapkan rasa kesucian, seperti seorang pria yang berubah menjadi macan tutul, atau burung phoenix yang bangkit dari abu. Itu adalah. Jangkrik bertumpah. Gu Yanying berseru. Dia tersenyum pada Li King San di sampingnya dan berkata, Sepertinya ini untukmu. Li King San memuji dalam hatinya. Raja Roh Jangkrik Emas memang bisa dipercaya. Kerontokan Jangkrik Emas ini jelas merupakan hal yang baik. Saat ini, kawanan serangga mulai mundur dan kembali ke gua bawah tanah. Dia tiba-tiba merasa sedikit aneh. Segalanya berjalan terlalu lancar. Hingga saat ini, dia belum merasakan wujud asli Soaring Lokas King. Mungkinkah Raja Belalang yang melonjak sudah menyerah untuk membalas dendam terhadap Raja Roh Jangkrik Emas? Dia langsung menolak gagasan ini. Soaring Lokas King jelas tidak berpikiran luas. Atau dia takut terlibat dalam bencana ilahi dan dicegat olehku, jadi dia bersembunyi jauh di bawah tanah untuk mengendalikan kawanan serangga. Ini sangat mungkin terjadi. Raja Belalang yang melonjak tidak ada di sini. Gu Yanying mengerutkan kening. Bagaimana Anda tahu? Li King San langsung bertanya. Terlalu lemah. Seharusnya tidak selemah ini. Ini seperti formasi tanpa inti. Sepertinya dia beroperasi, tapi dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Gu Yanying menurunkan alisnya dan merenung. Mungkin dia tahu dia bukan tandinganku, jadi dia tidak berani muncul. Kata Li King San, ini adalah tebakan yang paling masuk akal. Dari segi kekuatan saja, aku khawatir hanya Raja Pohon Beringin yang bisa mengungguli dia di dunia. Jika dia benar-benar bertekad untuk melawan, kita mungkin tidak bisa menghentikannya. Kata Gu Yanying. Apakah begitu? Li King San terkejut. Dia belum pernah bertarung langsung dengan Soaring Lokas King. Ya, di masa lalu, ketika wabah Belalang melanda King Su, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bukan hanya karena kehati-hatian. Pada saat itu, Raja Belalang yang melonjak tidak begitu berhati-hati. Dia pernah mengumpulkan segerombolan serangga untuk melawan pasukan Chu, meski berakhir dengan kegagalan, kekuatan mengerikan semacam itu sudah cukup untuk dicatat dalam buku sejarah. Tubuh utamanya mungkin tidak kuat, tapi begitu dia mengumpulkan jutaan serangga, dia bisa bertarung melawan seluruh negara. Serangan lemah seperti itu tidak ada artinya. Mungkinkah itu hanya gertakan, pengali perhatian, dan fokus serangannya bukan di sini. Li King San memikirkan Little N yang tidak menanggapi. Dia sedikit khawatir, tapi dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan jika Soaring Lokas King benar-benar sebodoh itu, Little N tidak terlalu lemah. Terlebih lagi, jika dia benar-benar dalam bahaya, dia tentu akan meminta bantuannya. Liontin komunikasi mereka adalah satu yin dan satu yang. Jika salah satu rusak maka keduanya akan rusak. Meskipun domainnya disegel dan pesan tidak dapat dikirim, mereka masih dapat saling meminta bantuan. Saya tidak bisa memikirkan target yang lebih penting bagi Soaring Lokas King selain Raja Roh Jangkrik Emas, kata Gu Yanying. Tidak, mungkin ada satu. Jantung Li King San berdetak kencang. Gu Yanying melanjutkan, biara cande Fanaga. Tapi itu bukan tidak mungkin. Sebagian besar serangga berkumpul di sini. Itu tidak mungkin salah. Soaring Lokas King jelas bukan lawan dari empat raja penjaga dengan kekuatan tubuh utamanya. Pada saat ini, Raja Roh Jangkrik Emas menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk melepaskan diri dari candkang jangkriknya sedikit demi sedikit. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Li King San berdiri dengan tangan disilangkan. Mungkin dia akan muncul dari bawah tanah pada saat berikutnya. 1108 Gemuruh Serangkaian sambaran petir melintas di langit. Hujan deras mengguyur dari istana koleksi pedang, mengalir ke dataran batu yang kosong. Awalnya, orang-orang berlatih pedang siang dan malam di sini, terlepas dari dingin, panas, angin, embun beku, hujan, atau salju. Selain guntur dan hujan, semuanya sunyi. Di bawah awan gelap, pegunungan dan hutan tampak semakin gelap. Awan dan kabut masih tertinggal di antara pegunungan. Istana koleksi pedang telah ditutup selama beberapa hari. Di bawah pengawasan berbagai ahli pedang, semua murid telah kembali ke puncak masing-masing. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan istana tanpa izin. Pada saat yang sama, orang luar juga tidak diizinkan masuk. Di puncak Heaven's Reliance, para master pedang dan tetua dari berbagai puncak berkumpul di aula utama. Diskusi sudah berlangsung selama beberapa hari. Beni iblis telah ditanam di embryo pedang masing-masing, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka sepenuhnya menjadi iblis, dan mereka juga tidak memiliki hak untuk berkolusi dengan domain iblis. Akibatnya, beberapa orang menyarankan untuk pergi ke Biara Chande Fanaga dan mencari cara untuk membersihkan benih iblis dari embryo pedang mereka, tetapi mereka segera mendapatkan tangan sengit. Hal ini tidak hanya menempatkan hidup mereka di tangan orang lain, bahkan jika mereka berhasil, budidaya mereka akan hancur. Bagi seorang kultifator pedang, ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Kelompok tersebut terpecah menjadi dua kelompok, saling menuduh sebagai pengecut, tidak kompeten, membiarkan diri mereka dalam kebobrokan, tidak tahu malu yang tercelah. Di bawah dorongan keluhan, kemarahan, dan sifat iblis yang baru dan lama, seseorang segera menghunus pedangnya. Jika bukan karena para tetua tamu yang melangkah maju untuk menengahi, itu pada dasarnya akan menjadi pertempuran sampai mati. Dinding dan pilar aula masih banyak ditebas. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh istana koleksi pedang selama beberapa milenium terakhir. Diskusi tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya terdiam. Lenterannya sudah lama padam, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Hanya sambaran petir yang akan menerangi aula dari waktu ke waktu, tapi tidak bisa menerangi wajah semua orang yang tenggelam. Seorang pendeta Tao yang acak-acakan dan tidak terawat tiba di bawah atap di luar aula. Dia mengambil labu berisi alkohol dan menyesapnya secara acak, menatap ular perak yang menari di awan gelap. Dia menghela nafas, Huh, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat kilat yang begitu gelisah. Itu pertanda buruk. Aku ingin tahu bagaimana kabar Zijian. Dia menyentuh pedang pembantaian petir di pinggangnya dan berpikir, dia baik-baik saja. Para tetua tamu lainnya juga muncul dari aula, saling bertukar pandang. Mereka semua senang karena tidak satupun dari mereka yang menghunus pedang dari puncak koleksi pedang. Beberapa dari mereka bahkan bukan kultifator pedang, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang invasi benih iblis. Puncak pedang tersembunyi tenggelam dalam awan gelap yang bergulung. Hanya selusin rantai besar yang terbang ke awan yang bisa membuktikan keberadaannya. Dari waktu ke waktu, petir akan menyambar rantai tersebut. Rantai gelap akan menyala sebentar dan kemudian padam lagi. Tuan-tuan, saya pikir ini sudah waktunya. Kami sudah melakukan yang terbaik dengan tetap di sini. Mereka menunggu para tetua langit dan bumi mengambil keputusan. Jika tetua langit dan bumi benar-benar memutuskan untuk bersekutu dengan wilayah iblis, kita bahkan tidak akan memiliki benih iblis. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Dengan itu, Zhou Tong terbang dengan pedangnya. Rekan Daoist Zhou benar, ayo pergi. Itulah yang mereka pikirkan. Meskipun istana koleksi pedang telah memberi mereka banyak manfaat, itu bukanlah sekte mereka sendiri. Tidak ada yang namanya, kesetiaan. Karena pohon besar ini sudah diambang kehancuran, mereka, para kera asing, tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu saja, dia harus pergi dulu. Zhou Tong baru saja terbang ke udara ketika sebuah suara bermartabat tiba-tiba turun dari atas awan. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh pergi. Penatua Tian, para ahli pedang dan tetua bergegas keluar dari aula dan mengangkat kepala mereka. Melalui awan gelap yang melayang, mereka melihat Tian yang lebih tua berdiri di puncak pedang tersembunyi. Matanya berkedip dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhou Tong merasakan tekanan yang luar biasa dan tajam tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat dengan keras di dataran tinggi batu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada pedang pembantaian petir dan mengertakkan giginya. Sepertinya rumor itu benar, istana koleksi pedang benar-benar bekerja sama dengan para dari wilayah iblis. Apakah itu wilayah iblis atau sembilan provinsi? Satu-satunya hal yang kami kejar adalah kekuatan. Hanya kekuatan yang memungkinkan kita untuk melampaui dengan bebas. Tanpa kekuatan, seberapapun baik yang kita lakukan, kita akan tetap seperti semut. Kita sudah beruntung bisa hidup selama seratus tahun. Suara elder Tian sepertinya bergema melalui puncak pedang tersembunyi. Bahkan lebih keras dari guntur. Rantai-rantai itu bergetar karenanya, menghasilkan suara gemerincing hebat yang bercampur dengan guntur. Sulit membedakan mereka. Banyak dari ahli pedang dan tetua setuju. Kata, kebenaran, dan kejahatan, terlalu abstrak. Hanya kekuatan yang nyata. Bahkan kelompok yang dengan tegas menentangnya pada awalnya mulai goyah di bawah pernyataan bermartabat dari tetua Tian. Zou Tong tertawa terbahak-bahak. Dia berseru melawan hujan, mereka yang menang atas orang lain adalah orang yang berkuasa, dan mereka yang menang atas diri mereka sendiri adalah orang yang berkuasa. Penatua Tian, Anda telah menyanyiakan seribu tahun kultifasi, namun Anda bahkan tidak dapat memahami sesuatu yang sederhana seperti itu. Jika Anda kehilangan hati, apa gunanya kekuatan? Penatua Tian berkata, Zou Tong, apakah ini sama dengan Taoisme lagi? Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa gunanya kekuatan. Anda adalah tetua tamu di istana koleksi pedang, namun Anda menolak untuk mengikuti cara-cara istana koleksi pedang. Kamu bisa mati. Bang, Zou Tong terbanting keras ke platform batu oleh kekuatan tak terlihat. Penatua Zou, rekan Zou, para tetua tamu memucat karena ketakutan. Ayo pergi, aku tidak tahu apa yang dia lakukan di puncak pedang tersembunyi. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Akan terlambat setelah dia berhasil membebaskan dirinya, kata Zou Tong dengan susah payah. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Namun, istana koleksi pedang akan menyambut kejayaan terbesarnya dalam sejarah. Kuharap kau bisa menyaksikannya bersamaku. Kata Penatua Tian, setelah bekerja keras selama berhari-hari, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyempurnakan pedang Forsaken Immortal. Segera, dia akan menjadi penguasa pedang Forsaken Immortal, serta penguasa istana koleksi pedang. Dia mendesak jiwa pedang yang tertinggal abadi di dalam, cepat. Bantu aku menyempurnakan pedang yang tertinggal abadi, dan aku akan melepaskanmu setelahnya. Kamu benar-benar tahu cara bermimpi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak menjadi tuanku? Tidak, aku tidak punya tuan, kata jiwa pedang abadi yang tertinggal. Apakah tamu? Apakah anda ingin dirantai di sini selamanya? Jika kamu tidak membantuku menyempurnakan pedang Forsaken Immortal, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Penatua Tian terkejut sekaligus marah ketika dia mengancam dengan keras. Hei hei, kamu hanyalah penghalang terakhir. Sekarang, para pelayanku, putuskan semua rantaimu, dan aku akan memberimu kekuatan yang lebih besar lagi. Suara memutar dan sesat dari jiwa pedang Forsaken Immortal terdengar di kepala semua master pedang dan tetua. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang aneh dan menyihir, seolah-olah itu adalah pikiran mereka sendiri. Beni iblis segera meletus, dan sifat iblis menyebar dengan cepat. Kamu, Penatua Tian juga mendengar suara itu, seolah-olah jiwa pedang abadi yang terbuang sedang mengejeknya karena kebodohannya. Dia telah mencapai momen paling penting dalam penyempurnaan. Bahkan jika dia ingin membebaskan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan cepat. Dentang, Yin Xiao Chou segera mengeluarkan pedang pemecah air dan menebas rantai terdekat. Para master pedang dan tetua semuanya bertindak seolah-olah mereka kerasukan. Percikan terbang kemana-mana, beresonansi dengan kilat. Zhou Tong berdiri dan menyaksikan pemandangan mengerikan ini bersama para tetua tamu lainnya. Tanpa ragu-ragu, dia terbang secepat yang dia bisa. Namun Penatua Tian tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton. Begitu dia terbebas dari belenggu formasi pedang langit dan bumi, jiwa pedang abadi yang tertinggal bisa membunuhnya hanya dengan serangan balik dari niat pedangnya. Mungkinkah dia benar-benar kalah pertaruhan kali ini? Pada saat ini, cahaya pedang keluar dari tanah. Penatua Tian melambaikan lengan bajunya, dan semua master pedang dan tetua tersapu. Adik laki-laki, Penatua Tian sangat terkejut. Dengan adanya seorang pendekar pedang yang hebat di sini, trik jiwa pedang yang tertinggal abadi tidak ada gunanya. Forsaken Immortal, kamu sudah menggunakan semua kartu trufmu, tapi aku masih bisa memberimu kesempatan. Biarkan aku memperbaikinya. Menghabiskan semua kartu trufku. Beri aku kesempatan. Hehehehe. Seorang tetua tamu baru saja bergegas keluar dari lautan awan ketika dia ditelan dalam satu tegukan dan dikunyah hingga berkeping-keping. Zoutong tiba-tiba berbalik. Seekor belalang terbang seukuran gunung menerobos lautan awan dengan kecepatan yang luar biasa. 1109. Kita sudah selesai. Zoutong tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Darahnya sepertinya membeku. Jika Soaring Lokas King ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Dia hanya perlu beberapa detik. Namun, sepasang mata majemuk yang dingin dan tanpa emosi hanya melirik melewatinya sebelum mengepakkan sayapnya dan turun dengan cepat, menyingkirkan awan hitam dan putih. Zoutong memulihkan nafasnya dan terkejut. Mengapa Soaring Lokas King begitu terburu-buru? Dia samar-samar bisa melihat totem setan ganas yang tercetak di punggung raja belalang melonjak yang lebar dan layu. Daemon King-nya dicampur dengan Ki Iblis yang berat. Tanpa waktu untuk mempertimbangkan sebab dan akibat, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke pedang pembantaian petir, lepas landas secepat yang dia bisa. Raja belalang yang melonjak, penatua langit dan bumi berteriak pada saat yang bersamaan. Kenapa dia datang ke sini? Puncak koleksi pedang adalah inti dari formasi pedang langit dan bumi. Di satu sisi, ia bisa berisi pedang Forsaken Immortal, tapi di sisi lain, ia bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menangkis musuh dari luar. Ini awalnya merupakan desain yang sangat cerdik, tetapi surga yang lebih tua telah menemui jalan buntu dengan jiwa pedang untuk menyempurnakan pedang keabadian yang ditinggalkan, menyebabkan formasi pedang langit dan bumi kehilangan intinya. Soaring Lokas King menerobos formasi pedang dengan mudah. Dengan kepakan sayapnya, ia melayang di atas istana koleksi pedang, membelah angin dan hujan. Jiwa pedang Forsaken Immortal berkata, dasar serangga busuk sungguh lambat. Terlalu banyak membuang-buang tenaga untuk mengendalikan waktunya. Diam, apakah kamu ingin terjebak di sini? Raja Belalang yang melonjak meraung dengan marah. Kalau begitu, apakah kamu ingin membawa kebencian ini selamanya? Kamu hanyalah serangga yang tidak berdaya, lemah, dan bau. Kamu membutuhkan kekuatanku, jadi betapapun aku mempermalukanmu, kamu akan menanggungnya, karena sedikit penghinaan ini sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kebencian yang sebenarnya. Meski begitu, kita berdua terjebak di sini, jadi aku merasa sedikit simpati padamu. Hehehe, ayo, lepaskan aku. Buat semua orang di dunia membayar harganya. Raja Belalang yang melonjak mengertakan gigi. Kecuali jika tidak punya pilihan lain, ia tidak akan pernah melepaskan pedangnya. Namun, pada saat ini, sosok Raja Roh Jangkrik Emas yang sedang menjalani kesengsaraan muncul melalui mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya. Jutaan gambar saling tumpang tindi saat ia berteriak, Jangkrik Emas. Angin kencang yang ditendang oleh sayapnya menumbangkan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Deru petir merobek langit. Adik laki-laki, hentikan dia dengan cepat. Tanpa perlindungan serangga, dia tidak lebih kuat dari Raja Daemon biasa. Kata Penatua Surga. Teknik pedang segudang. Penatua di membuat gerakan pedang dan menatap Raja Belalang yang melonjak. Ribuan sinar pedang muncul di sampingnya, siap menyerang. Enyahlah. Raja Belalang melonjak mengeluarkan suara gemuruh saat Ki Iblis meledak dari tubuhnya. Tubuhnya yang besar semakin membesar, dan tubuhnya yang kekuningan kini diwarnai dengan lapisan hitam. Paku tulang menonjol dari tubuhnya, membuatnya terlihat semakin ganas. Ia mengepakkan sayapnya dengan keras, tapi ia tidak menyerang ke arah Elder Earth. Sebaliknya, ia menerkam ke arah rantai terdekat. Mulutnya yang ganas menggigit dengan kejam, dan lebih dari separuh rantainya putus. Adik laki-laki, cepatlah. Penatua Tian mendesak dengan cemas. Dibandingkan dengan Soaring Lokas King, ini adalah teror yang sebenarnya. Namun, Penatua di tidak bergerak. Kilauan pedang di sampingnya perlahan menghilang. Dengan ekspresi serius, dia berkata kepada Tetua Tian yang berada di puncak pedang tersembunyi, Kakak senior, kamu kalah taruhan. Jika dia harus bertarung dengan Soaring Lokas King, dia hampir tidak bisa mencobanya. Namun, mustahil baginya untuk menghentikan Soaring Lokas King yang menggigit rantai dan menghancurkan formasi pedang. Selamatkan aku. Penatua Tian mengulurkan tangannya dan Penatua diterbang dengan pedangnya tanpa menoleh ke belakang. Mulut tajam Raja Belalang terbang terjepit dengan kuat, mematahkan salah satu rantai menjadi dua. Rantai itu kemudian diikatkan ke Sky Leaning Peak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya menjadi puing-puing, puing-puing beterbangan kemana-mana. Bang! 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 Rantai-rantai itu putus satu per satu, menari dengan liar seperti tentakel, menyerang pegunungan yang pernah menahannya. Formasi pedang langit dan bumi berada di ambang kehancuran, dan semua pedang di puncak pedang tersembunyi mulai bergetar dan berdering. Di kedalaman puncak pedang tersembunyi, suara aneh terpancar, menyebabkan semua pedang di istana koleksi pedang bergetar dan berdering. Dalam sekejap mata, hanya satu rantai yang tersisa di puncak langit miring. Itu mencapai langsung ke langit. Baiklah, tinggal satu lagi. Misimu selesai, kata jiwa pedang abadi yang tertinggal. Kamu sendiri yang bisa melepaskan diri dari ini. Soaring Lokas King berbalik, mengepakkan sayapnya, dan lepas landas. He he, pintar sekali. Jiwa pedang keabadian yang tertinggal menoleh ke arah Tian yang lebih tua dan berkata, sekarang, hanya kamu dan aku. Jangan perbaiki aku. Ayo, niat pedang yang hirup-pikup mengalir ke lautan kesadaran Tian yang lebih tua. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Berhenti, biarkan aku pergi, atau aku akan meledakan jiwa pedangku yang baru lahir. Penatua Tian berseru. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku bersikap lembut? Jangan khawatir, saya akan bersikap sangat lembut. Jiwa pedang abadi yang tertinggal berkata perlahan. Niat pedang yang hirup-pikup tiba-tiba menghilang. Sebelum tetua Tian sempat mengatur nafas, niat pedang yang telah lenyap tiba-tiba meletus lagi. Entah bagaimana, hal itu telah menyusup ke kedalaman lautan kesadarannya. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, dan cahaya cemerlang bersinar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Dia merentangkan anggota tubuhnya sejauh yang dia bisa, dan jubahnya dipenuhi pedangki. Tapi aku masih lebih suka menjadi sedikit lebih kejam. Sayang sekali tubuh ini terlalu rapuh. Tidak bisa dibandingkan dengan Li Qingxian itu. Aku akan memperbaikinya sedikit. Kata jiwa pedang abadi yang tertinggal. Pada saat itu, langit yang dipenuhi petir berkumpul di puncak pedang tersembunyi dan Tian yang lebih tua. Kesadaran elder Tian bagaikan lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Itu bisa padam kapan saja. Meledakan pedangnya, jiwa yang baru lahir sudah menjadi mimpi belaka. Dia melirik ke satu-satunya gunung dari sudut matanya dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan seseorang kepadanya seribu tahun yang lalu. Tian Er, mendapatkan pedang terkenal tidak semuanya merupakan keberuntungan. Orang biasa juga bisa menggunakan pedang besi, tapi pedang terkenal jauh lebih berbahaya. Ingat, pedang bukanlah teman, juga bukan kekasih. Dingin dan tidak berperasaan, kamu harus memegang gagangnya rat-rat, kalau tidak kamu akan terluka oleh pedang. Itu adalah guru pertamanya, yang mengajarinya ilmu pedang paling dasar. Namun setelah dia melewati kesengsaraan surgawi dan mendapatkan pedang terkenal itu, dia tidak lagi memiliki hak untuk mengajarinya. Pada akhirnya, dia memberinya kata-kata ini, tetapi kata-kata itu sudah tidak jelas. Dia tidak pernah mengingat kata-kata itu. Seorang lelaki tua yang belum pernah melewati kesengsaraan surgawi kedua dalam hidupnya tidak memiliki hak untuk mengajarinya, pewaris pedang terkenal. Sebaliknya, dia merasa ketakutan semacam ini hanya akan mempengaruhi kultifasinya. Apakah aku salah? Tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya tidak cukup kuat. Jiwa pedang Forsaken Immortal menjawab. Penatua Tian tidak bisa lagi mendengarnya. Kesadarannya telah hancur total oleh niat pedang yang hirup pikup dan memutar balikan. Cahaya dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya perlahan menghilang. Ekspresinya perlahan berubah, dan temperamennya berubah. Dia dipenuhi dengan aura jahat. Dia melambaikan lengan bajunya. Ada kilatan cahaya, dan rantai terakhir jatuh tanpa suara. Bahkan angin dan hujan pun terbelah. Matahari bersinar dengan cahaya kemasan, tapi tidak ada yang sehebat serangannya. Ribuan pedang di puncak pedang tersembunyi bergema bersama. Puncak pedang tersembunyi jatuh seperti layang-layang patah, langsung bertabrakan dengan pavilion pedang tersembunyi. Ledakan. Pintu masuk pavilion pedang tersembunyi runtuh, dan puncak pedang tersembunyi berputar seolah-olah telah ditekan dengan paksa melalui pintu masuk, menghilang. Pada saat ini, para ahli pedang dan tetua semuanya bangkit. Pikiran iblis di dalam hati mereka malah semakin surut. Mengontrol hati manusia melalui benih iblis tidak akan bertahan lama. Mereka menatap pemandangan mengerikan dari istana koleksi pedang dan belum pulih sepenuhnya dari keterkejutan mereka. 1110. Bajingan tua, kamu ingin menguburku dengan makam pedang. Mari kita lihat siapa penguasa makam pedang sekarang. Elder Tian, merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Matanya tidak mempunyai pupil, hanya sekelera. Dengan puncak koleksi pedang sebagai pusatnya, alam langit dan bumi yang ada di antara kenyataan dan ilusi berputar dan berubah, berubah menjadi wilayah iblis yang menyeramkan dan menakutkan. Itu menyelimuti istana koleksi pedang dan mewarnai matahari menjadi merah darah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, puncak koleksi pedang perlahan naik. Penatu atian tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tersenyum kejam. Aku hampir melupakanmu, semut yang merayap. Aku sudah menunggu beberapa ribu tahun untuk hari ini. Wajah lamanya menjadi semakin ganas. Tubuhnya berputar dan melengkung, dan dia tiba-tiba berteriak, bunuh, 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 bunuh. DENTANG Ribuan pedang di puncak koleksi pedang pada dasarnya ditembakkan dari batu pada saat yang sama, berubah menjadi ribuan garis cahaya saat mereka berputar ke bawah. Saat mereka bersiul di udara, kepala-kepala jatuh ke tanah satu per satu. Ilmu pedangnya sangat luar biasa. Bahkan para ahli pedang dan tetua tidak dapat memblokir satu serangan pun. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mengendalikan pedang di tangan mereka, menusukkannya ke tubuh mereka sendiri. Dalam sekejap mata, istana koleksi pedang berlumuran darah. Bahkan binatang buas di pegunungan pun dibantai. Benar-benar tidak ada seorang pun yang hidup. Sepertinya ini terjadi terlalu cepat. Aku bahkan belum bersenang-senang. Penatu Atian melihat ke arah selatan. Sudah waktunya membantu serangga kecil itu menyelesaikan keinginan bodohnya. Pedang berdarah itu terbang kembali, berbaris di sekitar puncak koleksi pedang. Formasi pedang langit dan bumi telah diaktifkan kembali. Ia tidak hanya memiliki inti absolut sekarang, namun kekuatannya juga telah melampaui apapun di masa lalu setelah menyatu dengan alam langit dan bumi. Puncak koleksi pedang perlahan miring, dan ujungnya mengarah ke Gunung Grit Buddha. Tiba-tiba, ia menghilang dari tempatnya, meninggalkan seberkas cahaya panjang. Sulit dipercaya bahwa gunung bisa terbang dengan kecepatan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa itu hanya pedang dan bukan makhluk biasa, kesengsaraan kenaikan surgawi akan turun sejak lama. Sekarang, ia telah turun ke dunia dengan kekuatan yang melampaui kesengsaraan surgawi ketiga. Apakah ada orang yang bisa menandinginya? Aku ingin seluruh dunia menjadi wilayah pedangku. Seribu kilometer jauhnya, Soaring Lokas King menjaga jarak yang cukup aman. Ia menyaksikan ini dari jauh. Itu mengeluarkan tawa yang sangat gembira. Hahaha, Jangkrik emas, kamu lihat itu. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Apa itu? Biksu Daunless muncul dari aula besar yang sedang dibangun. Dia melihat ke utara, saat itu siang hari bolong. Namun, ada sebuah bintang yang semakin terang dan semakin terang, memancarkan cahaya iblis yang dingin dan jahat yang membuatnya merasakan firasat yang mendalam. Sesosok melompat dari belakang gunung. Dia mendarat di samping Biksu Daunless. Kakak senior, mereka datang dengan niat buruk. Dua Raja Biksu lainnya juga merasakan sesuatu dan berkumpul. Haruskah kita mengevakuasi para murid? Tidak, sudah terlambat. Aktifkan formasi mantra dan bersiap menghadapi musuh. Sangat cepat, apa itu? Seorang Raja Biksu membentuk segel dengan kedua tangannya dan menunjuk ke pelipisnya pada saat yang bersamaan. Dua sinar kemasan keluar dari matanya saat dia menggunakan mata surgawi untuk melihat bintang iblis dengan jelas. Dia tercengang. Itu, sepertinya, puncak pedang tersembunyi. Apa? Biksu Daunless itu tidak percaya. Beberapa hari yang lalu, Li Qingshan telah membawa seluruh gunung, yang membuat semua orang sangat terkejut. Puncak koleksi pedang juga tidak kecil, jadi bagaimana dia bisa terbang di udara dengan kecepatan seperti itu. Elder Tian dari istana koleksi pedang ada di atas sana. Mustahil. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan sihir seperti itu. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Raja Penjaga menundukkan iblis. Keempat Raja Penjaga membentuk formasi bersama, dan Raja Penjaga yang marah bangkit dari tanah, berdiri di Gunung Buda Agung. Dia mengayunkan alu fajranya dan menerima bintang iblis yang semakin dekat. Puncak koleksi pedang bersiul di udara. Tepat ketika semua orang mengira gunung itu akan bertabrakan dengan Gunung Buda Agung, gunung itu berhenti tanpa tanda-tanda sebelumnya, yang membuatnya tampak semakin aneh. Akhirnya, ada beberapa orang baik yang layak dibunuh. Penatua Tian memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Raja Penjaga yang marah itu. Tubuhnya tampak sangat tidak terkoordinasi, seperti boneka yang diikatkan pada tali. Kamu bukan Tetua Tian, siapa kamu? Biksu Daunless bertanya dengan heran. Entah itu alam pedang langit dan bumi yang selalu berubah atau ribuan pedang sungguhan, keduanya memungkinkan dia merasakan kekuatan musuh secara langsung. Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Ekspresi Penatua Tian berubah beberapa kali, membuat berbagai ekspresi menyimpang dan berlebihan. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Orang mati tidak perlu tahu. Di laut tinta yang luas, hanya ada satu pulau kecil. Ada gunung, sungai, pohon, bunga, burung, ikan, dan serangga di atasnya, tapi semuanya hitam pekat, bimbang antara kenyataan dan ilusi. Mereka bahkan bergantian satu sama lain dari waktu ke waktu. Di sebuah gubuk kecil beratap jerami di pulau itu, Cu dan Xing menghadap ke ruang di depannya, fokus pada lukisan. Di sampingnya adalah Raja Naga Laut yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ketika Cu dan Xing berhenti, burung-burung di ujung semak menjadi hidup dan terbang keluar jendela. Hanya ada beberapa guratan, sangat sederhana, tetapi juga sangat jelas. Raja Naga Laut mengangguk. Tidak buruk. Terima kasih atas pujianmu, Tuan. Kata Cu dan Xing. Sepasang mata naga tiba-tiba mengembun di mata cekung Raja Naga Laut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan, mengerutkan kening dalam-dalam. Tuan, ada apa? Cu dan Xing bertanya. Ini sudah bebas. Kata Raja Naga Laut. Siapa ini? Pedang Iblis. Laut tinta tiba-tiba melonjak. Ombak besar mengjulang seperti gunung. Dengan oman naga yang perkasa, seekor naga tinta terbang ke udara. Dunia bergemuruh dan berkedip-kedip. Di bawah pengaruh petir kesengsaraan, Raja Roh Jangkrik emas perlahan-lahan melepaskan diri dari cangkangnya, kembali ke wujud bayi. Matanya sedikit terpejam, dan ekspresinya tenang. Garis-garis bahasa Sansekerta melayang di sekujur tubuhnya. Lee King San menahan nafas. Saat yang paling krusial akhirnya tiba. Apakah dia berhasil naik atau tidak akan bergantung pada momen ini? Jangkrik emas, apakah kamu akan berangkat? Suara soaring lokas king terdengar dari gua bawah tanah, seperti suara belalang yang tak terhitung jumlahnya yang mengepakkan sayapnya telah menyatu. Golden Cicada? Oh Golden Cicada, aku pernah sangat mempercayaimu. Apa yang kau dapatkan dari pengkhianatan ini? Posisi kepala biara di biara cande Fanaga. Hehehehe. Serangan yang kuat tidak berhasil, jadi kamu berubah menjadi menyihirnya. Kata Gu Yanying. Kamu benar-benar tidak akan menyerah. Lee King San tidak yakin. Dengan tekad Raja Roh Jangkrik emas, bagaimana mungkin beberapa kata bisa menggoyahkannya. Raja Roh Jangkrik emas sama sekali tidak terpengaruh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dengan sungguh-sungguh, menahan serangan petir kesusahan dengan tenang. Semua yang telah kamu lakukan tidak ada gunanya. Kamu ingin melindungi orang-orang di dunia, tapi aku telah melahap manusia sepuluh kali lebih banyak daripada sebelumnya. Anda ingin menyelamatkan biara cande Fanaga? Sebentar lagi, tidak akan ada satupun orang yang masih hidup yang tersisa di Gunung Grid Buddha, dan wilayah Iblis akan menyerang sembilan provinsi sekali lagi. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seluruh dunia akan jatuh. Jika semua makhluk hidup tidak menjadi setan, mereka akan mati. Dimana belas kasihanmu? Apa yang dia bicarakan? Rasionalitas Lee King San memberitahunya bahwa Raja Belalang yang melonjak hanya mengutarakan omong kosong untuk mengganggu Raja Roh Jangkrik emas. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Soaring Lokas King itu serius. King San, ada yang tidak beres. Gu Yanying memegang koin tembaga dan segera meramal. Lee King San menutup matanya dan memberi kekuatan pada penyuruh untuk merasakan sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa orang-orang yang dekat dengannya berada dalam bahaya besar. berada dalam bahaya besar. Terima kasih telah menonton!